Hai kembali lagi dengan saya disini kita akan mereview salah satu TV terbaru kristal UHD Samsung 2023 dengan tipe CU8000 disini kita akan langsung lihat karena disini udah kita buka dari kotanya dan udah kita display jadi langsung aja kita review lengkapnya dan disini untuk TV ini dilengkapi dengan remote untuk remote yang sangat kecil seperti ini dan sangat tipis keren sekali lalu untuk remote ini sendiri juga menggunakan teknologi panel solar panel seperti ini jadi ini untuk remote ini tidak menggunakan baterai lagi dan untuk ini bisa di jembur dengan sinar matahari disini kita bisa lihat lalu untuk jadi kita bisa jembur dengan sinar air dan juga bisa di kita test dengan menggunakan tepsi kalau disini kita bisa lihat Allah sengaja untuk TV ini sendiri juga udah menggunakan kaki yang sangat tipis seperti ini untuk kakinya dan ini kakinya cukup sangat keren dan penampilannya elegan sekali jadi untuk peng pengguna cek TV CU8000 ini disarankan untuk memakai kakinya dibanding dipak ditempelin ke dinding karena untuk kakinya sendiri juga sangat keren lalu kita akan lihat untuk di bagian belakangnya dan TV ini juga dilengkapi dengan pot HDMI 3 buah lalu pot USB 2 lalu ada kabelan dan juga satu buah jack antena nah disini kita bisa lihat dan TV ini sendiri juga dibuat di Vietnam jadi teman-teman bisa lihat disini di 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 kita bisa lihat TV ini udah air slim jadi dimana TV air slim ini sangat tipis sekali seperti ini penampilannya dan untuk gambarnya sendiri dari tapi kalau kita lihat dari jauh ini seperti tidak ada tepinya lagi jadi sangat ditambah dengan tampilannya seperti ini sangat elegan lalu kalau kita lihat dari samping TV ini sangat tipis sekali dan ini sangat mewah ya lalu seperti biasa untuk TV Samsung ini menggunakan kristal prosesor 4K untuk prosesornya dan udah smarthub jadi smarthub itu penampilan tampilannya udah seperti TV Android ya jadi kita seperti ini ini untuk tampilan smarthubnya lalu langsung aja kita ke menu-menu yang lain jadi disini kita begitu kita buka tombol smarthubnya itu tampilannya yang langsung ada Netflix video YouTube seperti ini di dalam bisa lihat lalu kita coba lihat untuk perangkat pengaturannya itu ada smarting seperti ini di mana smarting ini bisa kita atur dan kita download di handphone Android kita itu di Google Play Store smarting dan untuk smarting ini kita bisa pengaturan dengan satu perangkat saja itu dari handphone jadi kita bisa matikan hidupkan dan mengajar channel dari handphone dan untuk smarting ini ada di ada di semua produk Samsung itu ada di mesin cuci AC lalu ada kulkas lalu disini ada pengalaman kamera teman-teman bisa lihat di sini TV ini bisa kita tambahkan kamera dengan kamera web dan biasanya untuk kamera webnya kita gantung di bagian atas ini itu kita bisa tambahkan lalu disini ada workspace dan kita langsung membuka aja untuk workspacenya itu jadi seperti ini bisa kita sambungkan ke dengan PC Windows lalu ada teknologinya Max seperti ini dan bagian tengah dan untuk makin ini kita bisa melihat dua siaran sekaligus itu antara TV kita bisa menggunakan antena siaran antena dan juga siaran online seperti YouTube atau Netflix jadi kita bisa lihat dua siaran sekaligus dan juga ada Samsung Dex di mana Samsung Dex nya ini bisa yang terhubung dengan handphone dan biasanya kita gunakan sewaktu ada meeting lalu kita akan lihat lagi untuk panduan sambungan disini ada konfigurasi remote dan disini kita langsung aja buka ke pengaturan dan disini ada speaker tv notifikasi dinamis ini untuk gambar lalu disini juga sudah dilengkapi dengan perangkat bluetooth jadi untuk perangkat bluetooth ini untuk keluaran suara itu bisa menggunakan bluetooth jadi kalau untuk teman-teman di rumah itu ada speaker bluetooth itu bisa terhubung dan kita coba buka semua pengaturan jadi disini untuk gambar itu kita bisa atur itu bisa dinamis standar lalu Eko Eko biasanya gambarnya agak redup jadi teman-teman disini bisa perhatikan nah disini langsung meredup lalu film kalau kita di toko biasanya kita menggunakan dinamis jadi untuk kebutuhan gambar kita bisa sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah lalu disini untuk keluaran speaker keluaran speakernya itu kita bisa atur jadi disini kita bisa menggunakan speaker tv lalu bisa menggunakan kabel optik lalu ada daftar speaker bluetoothnya dan untuk TV ini sendiri untuk speakernya itu sudah menggunakan Dolby dengan 20 watt dengan 20 watt ya teman-teman jadi suaranya itu juga cukup udah cukup bagus lalu disini kita bisa lihat untuk nama perangkatnya Samsung co8043 tv lalu disini ada pengaturan untuk siaran lalu disini ada umum dan privasi lalu disini kita matikan kita coba lihat untuk kita coba matikan TV ini nah jika kita matikan itu tampilannya akan hitam seperti ini dan di layarnya sendiri ini teman-teman bisa lihat disini ada lapis plastiknya lagi jadi kalau teman-teman sudah membeli ini misalkan ini mau dilepas pun juga bisa tapi kalau pun tidak dilepas itu tidak akan mengganggu secara nya karena ini agak lebih aman biar tidak mudah tergores jadi disini kita teman-teman bisa lihat untuk tampilan gambarnya untuk tampilan gambarnya itu sangat natural sekali dan jika di handphone ini juga tidak tidak begitu kelihatan sekali ya jadi kalau teman-teman misalkan mau lihat unitnya langsung di toko itu biasanya ada di display seperti ini dan kita langsung coba lihat untuk kualitas speakernya jadi teman-teman di rumah itu bisa menilai seperti apa kualitas suaranya seperti ini dan juga untuk gambarnya jadi teman-teman silahkan menikmati jangan lupa subscribe like dan share video ini selamat menikmati selamat menikmati